Halo everybody, di video kali ini saya menjelaskan cara untuk Flash Frameware pada OPPO R831K atau OPPO Neo 3 dimana ini OPPO Neo 3 nya sudah lama gak dipakai dan akhirnya saat coba dinyalain hanya stuck di logo dan tidak bisa masuk ke menu jadi disini untuk Frameware dan juga Flash Tools nya sudah saya siapkan jadi teman-teman tinggal klik aja link yang sudah saya siapkan di deskripsi video dan teman-teman disini untuk Flash Tools nya sudah saya siapin juga tidak ada password, tidak ada add link, jadi tinggal di klik aja dan di download nanti dan ini adalah Frameware yang akan kita pakai nih teman-teman oke ini adalah Frameware yang sangat berharga sekali pada masa itu dimana untuk OPPO flash HP masih sangat mahal guys oke langsung saja, yang pertama kita buka bagian Flash Tools nya kemudian kita klik Flash Tools dan klik kanan jalankan sebagai Ad Administrator oke run as Ad Administrator ini kita klik dan tunggu sampai aplikasinya terbuka oke teman-teman biarkan dia loading seperti ini kemudian pada folder kedua disini kita ganti dulu kita pilih ulang ini teman-teman kita akan pilih Frameware yang sudah kita siapkan tadi nah ini kita klik dulu nah di bagian Frameware nya ini oke kita pilih nah kemudian kita pilih file yang ini nih guys tinggal kita klik ini dan kita klik Open nah ini yang di bagian bawah ada tulisan Open kita Open dulu kemudian kita biarkan sampai proses loading nya selesai nah teman-teman disini sebenarnya ada beberapa hal yang yang boleh kita tidak contreng ya contohnya ini boleh kita tidak contreng nih teman-teman oke kemudian yang ini juga boleh kita tidak tandai dan langsung saja kita jalankan proses placing nya dengan mengklik tombol download oke jadi dua ini boleh kita isi boleh juga enggak dan kemudian kita klik tombol download nya teman-teman kita tunggu prosesnya berjalan oke Flash Tools nya sudah mulai berjalan nih teman-teman nah dia sudah mulai jalan oh iya kita hubungkan USB nya dengan cara menekan tombol volume atas dan bawah kemudian kita konekin HP nya oh teman-teman disini kita diharuskan untuk memilih mode mode yang lain ya bukan mode download ini doang jadi disini boleh kita coba otak atik dulu nah kita contreng dulu teman-teman yang belum kita contreng tadi disini tinggal di klik ulang saja begitu jadi tidak ada yang perlu ditakutkan disini jangan takut kalau HP nya bakal boot loop enggak akan boot loop teman-teman aman kok untuk framework ini jadi sudah tested sih sebenarnya sudah beberapa kali dipakai gitu dan aman aja nah disini sebenarnya kita tidak boleh menggunakan mode download only jadi kita akan coba dulu download satu kali lagi oke kita siapin HP nya teman-teman kemudian kita klik download nya kita tunggu dulu yep apa yang akan terjadi guys oke bagian bawahnya garis merah lagi dan tetap kita diharuskan untuk memilih mode lain oke mode format plus download jadi kita ubah aja disini mode format plus download kemudian kita klik lagi untuk download nya oke teman-teman disini format plus download kita klik dan tunggu dulu sampai prosesnya mulai berjalan lagi oke disini cukup deg-degan juga ya karena takutnya EMC nya yang bermasalah atau memori internalnya sudah bermasalah oke guys warna merah berjalan dan sudah terlewati warna merahnya kita tunggu lagi warna hijau ungu warna kuning dan wah syukurlah guys dia bisa berjalan seperti ini jadi kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai nah disini hebatnya untuk HP-HP lama seperti ini mungkin karena aktivitas penggunaan juga tidak seberat sekarang artinya untuk aplikasi tidak seberat sekarang untuk main game juga tidak seberat sekarang untuk game-gamenya makanya itu IMMC atau memori internal atau ROM HP kita bisa tahan sampai waktu yang sangat lama bertahun-tahun bahkan sampai sekarang ini untuk OPPO Neo 3 ini teman-teman masih ada yang pakai gitu walaupun hanya untuk aktivitas nelfon-nelfon dan proses flashing nya selesai guys proses flashing nya sudah selesai ditandai dengan adanya simbol contren warna hijau seperti ini ini menandakan bahwa framework nya sudah berhasil kita masukin ulang jadi framework yang baru sudah kita masukin ulang ke memori internal atau di bagian ROM pada HP kita tersebut oke kemudian kita langsung menuju ke tampilan HP nya ini sudah selesai guys oke mantap jadi ini bukan content settingan ya ini real apa adanya mantap sekali ini saya salut banget dengan OPPO tipe lama ini guys dia masih bisa berfungsi sampai sekarang dan bentuknya pun masih sangat keren sekali ini masih cocok jadi bawa-bawa kayak misalkan ke kebun gitu untuk nangkap sinyal dia cukup bagus oke sekarang kita tunggu HP nya sampai booting nya selesai disini proses loading nya memakan waktu yang cukup lama perlu kesabaran dan juga baterai nya pastikan terisi dengan cukup banyak kalau misalkan rasanya itu baterai nya sudah drop teman-teman sudah tidak begitu kuat kita charge saja seperti ini oke kita charge dan sekarang untuk logo OPPO nya sudah muncul dan untuk settingannya bisa kita lakukan sekarang wah mantap sekali teman-teman ini semacam bernostalgia menggunakan satu perangkat yang sangat canggih sekali pada masa itu masa itu kayak gimana ya kalau megang HP-HP jadul seperti ini itu kayak ingat masa itu masa-masa dulu gitu ya dimana RAM laptop itu ayy cuman 16 berapa sih cuman 128 MB wow dan keren sekali teman-teman sekarang HP yang sudah bisa kita gunakan kembali jadi seperti ini untuk menu atau tampilan daripada OPPO Neo 3 wow salah satu HP yang sangat terkenal sekali sangat populer sekali pada masa itu wow keren sekali HP ini pokoknya dulu idola banget sangat canggih sekali pokoknya keren banget kameranya jernih kemudian untuk buka-buka sosial media sangat cepat sekali pokoknya mantap lah keren sekali pada masa itu oke teman-teman jadi sekian aja untuk proses flash flash firmware pada OPPO Neo 3 yang sudah lama gak dipakai dan akhirnya dia stuck di logo aja sekarang sudah bisa kita gunakan kembali dengan baik by the way untuk firmware-nya sudah saya siapkan link download-nya di deskripsi tinggal di klik saja itu saya upload-nya via Terabox tanpa password guys tinggal di download dan digunakan aja sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya jangan lupa untuk dibantu subscribe channel ini selamat menikmati selamat menikmati